bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hi guys still with me Ade here from Adesorki Nursery in Bogor West Java Indonesia ada satu temen bule yang nanya halo kamu ada di Eropa ya ada di Eropa dari mana saya bilang ya one friend is asking if I am from Europe because she wants to buy some of it from me I when I give an answer that I am in Indonesia in South East of Asia she feels quite surprised ya jadi kaget itu temen bule tersebut karena dikiranya saya itu dari Eropa guys dikiranya saya Wong Londo padahal saya itu orang Indonesia asli ya ya cuma gitu aja karena beliau pengen beli angrek dikiranya Eropa jadi dia mau beli gitu karena jauh banget dari sini ke sana ke negaranya kalau saya lebih dari Spanyol ya gak bisa ya males banget untuk ngurus segala macam surat perizinan dan lain-lainnya guys jadi mending dikirakan anggrek dalam negeri aja deh oke I'm gonna show you this Parapalaenopsis this is a hybrid or actually a primary hybrid between two species of Parapalaenopsis jadi di temen-temen sekarang adalah anggrek jenis Echorticus atau nama latinnya adalah Parapalaenopsis kenapa saya bilang Echorticus because this is also known as the red tail orchid because you can see the leaves are similar with the red tail ya karena memang mirip sama Echorticus gitu daun-daunnya guys atau pohonnya and this one is called Esparapalaenopsis colopaking or ex-colopaking ya karena dia merupakan natural hybrid kalau gak salah and this is registered by M. Ilgen Fritz in 1969 diregister oleh Mr. M Mr. atau Mrs. ini ya M. Ilgen Fritz tahun 1969 guys ini lebih tua dari saya ini ya and this is a cross between Parapalaenopsis Leikokiai with Serpent Silingua nah sebenarnya yang namanya saya dapet itu salah ya katanya ini silangan Denepei kali Serpent menurut saya sih gak ada Denepei-nya karena warna yang muncul memang mirip sama Leikokiai yaitu warna pink I'm agree with the cross mentioning that this is a cross between Parapalaenopsis Leikokiai because it having this pink shade color karena warna bunganya itu cenderung ada pink-pinknya and also kalau silangan sama Serpent saya setuju karena memang lidahnya itu mirip lidah Serpent alias lidah ular ya looking at the Serpent song I agree that this is a cross between Leikokiai with Serpent Silingua bunga yang dihasilkan hanya 3 kuntum gak apa-apa karena memang saya sebenarnya gak pakai pupuk pemungaan dulu ya sekarang di kebun saya fokus pakai pupuk pertumbuhan dimana yang untuk menumbuhkan tunas sama akar gitu eh malah pada bunga juga ya gak apa-apa ya disyukurin aja makanya jangan teman-teman jangan terlalu fokus untuk oh ini saya pengen lihat bunganya ya sehatin dulu aja pohon-pohonnya ya pakai aja pupuk pertumbuhan dulu nanti ketika pada saatnya dia sudah cukup nutrisinya di pohonnya maka dia akan memberikan bunganya cantik seperti ini and I love the smell this is not like having a fragrance of flower dia gak wangi bunga guys tapi wangi kayak apa ya like a spice seperti wangi rempah seperti wangi kempor kapur barus gitu guys and I plant it here by mounting it on this wood cara tanamnya adalah dengan cara ditempel di kayu kalau menurut teman-teman namun yang dari Kalimantan ya para pal ini katanya hidupnya di tanah atau di bebatuan gitu jadi mereka kadang ngeletekin aja di batu atau di tanah guys tapi sayang ya kotor jadi ini minimal kita tempel aja supaya akarnya bisa ada tempat untuk mencengkram gitu guys I think that it's better for me to put mounting it like this and a little bit spechnim moss just near the roots ada tambah sedikit ini ya spechnim moss ataupun moss di dekat akarnya guys nah daunnya seperti ini this is the the leaves or the plant of this para palenopsis X kolopaking kenapa saya bilang X karena biasanya gitu ya untuk menunjukkan primary hybrid tapi kalau lihat disitu sebelum nantah sudah gak ada X-nya cuma para palenopsis kolopaking jadi saya tiru aja dia nanti alright I hope you enjoy this video enjoy the flowers and also the plant and I hope that you can gain some information from this video and if you do feel that I giving you enough information please don't forget to subscribe jika menurut teman-teman video-video yang saya berikan itu menambah informasi menambah kawasan teman-teman mengenai anggrek ataupun hal-hal lainnya silahkan subscribe ya terima kasih banyak bye-bye bye